Nama calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2024 disebut akan diumumkan menunggu hari Senin 16 Oktober nanti. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Sementara itu kini nama bakal cawa pres Prabowo Subianto sedang digodok dan divinalisasi. Lalu saat disinggung apakan nama itu mengerucut kepada sosok wali kota Solo Gibran Raka Bumi Raka, Zulkifli Hasan tak menyebut secara gamblang. Meski begitu Zulkifli Hasan mengaku ada isyarat dibalik kehadiran Gibran Raka Bumi di acara relawan pro Jokowi. Projek diketahui mengelir rapat kerja nasional ke-6 projek di arena GBK Senayan Sabtu 14 Oktober lalu. Menurut Zulkifli Hasan tanda-tanda yang dimaksud adalah Gibran akan menjadi bakal cawa pres mendampingi Prabowo Subianto. Sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak menampik keputusan soal bakal cawa pres Prabowo menunggu putusan mahkamah konstitusi. Putusan MK yang dimaksud yakni putusan atas uji materi terkait syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden yang tertuang dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Sebab Gibran baru berusia 36 tahun sedangkan batas usia minimum capres dan cawa pres adalah 40 tahun. Ada pun MK yang akan membacakan putusan dari sejumlah perkara uji materi Pasal 169 Huruf Ki Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia capres dan calon pres pada 16 Oktober 2023. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.